Selama ini kebanyakan orang yang memiliki riawayat penyakit mah memilih tidak berpuasa karena takut penyakitnya akan bertambah parah. Namun ternyata menurut Solahuddin, dokter sekaligus kepala dinas kesehatan merangin, orang yang sakit mah diancurkan menjalankan ibadah puasa karena dengan berpuasa bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena saat berpuasa akan mengurangi kadar asam yang ada di dalam tubuh. Sementara penyakit mah lantaran kelebihan kadar asam di dalam lambung. Namun kata Solahuddin, bagi penderita mah kronis yang lambungnya sudah rusak parah memang diancurkan tidak berpuasa karena yang bersangkutan harus rutin mengkonsumsi obat. Berarti jika penyakit mah kita masih standar dan tidak kronis sebaiknya menjalankan ibadah puasa karena ternyata hal ini bisa menyembuhkan. Penyakit mah dispepsi yang sering dialami oleh masyarakat selama ini justru dengan puasa ini bisa menghilangkan atau mengurangi daripada penyakit mah dispepsi. Lut Hidayat, Jambi TV